Adanya Puskesmas Baru dirasa semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Kalitidu. Untuk pelayanan kesehatan, Puskesmas Baru tersebut mencakup beberapa desa yang ada di Kecamatan Kalitidu terdiri dari 21.000 jiwa. Seperti Desa Sukoharjo, Desa Ringirejo, Desa Mojo, Desa Leran, Desa Ngujo, Desa Pumpungan, Desa Mojosari, dan Desa Pilangsari. Di Kecamatan Kalitidu sendiri, saat ini sudah ada dua Puskesmas, yakni Puskesmas Kalitidu dan yang baru diresmikan Pungpungan. Adanya dua fasilitas kesehatan, Puskesmas ini tentunya semakin memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kalitidu. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pungpungan, Tuti Aminatun, sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan adanya pembangunan gedung baru Puskesmas Pungpungan. Dirinya mengungkapkan adanya Puskesmas baru ini merupakan upaya perbaikan kesehatan sebagai upaya untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana tanggapannya, Pus, Kepala Puskesmas ini dengan adanya pembangunan Puskesmas di punggungan ini seperti apa? Alhamdulillah ini merupakan perbaikan untuk kesehatan kita, karena gedung kita ini kecil, tidak memenuhi syarat, kita dibelikan oleh Pemkap yang lebih besar. Semudah-mudahan ini bisa memperbaiki pelayanan kesehatan kita. Untuk pelayanan Puskesmas di sini itu mencakup wilayah mana saja, Bu? Sini ada delapan desa, desa Sukoherjo, Ngeringin, Mojo, Terus Leran, Mojo, Desa Punggungan, Mojo Sari, dan Bilang Sari. Harapannya seperti apa Puskesmas di punggungan Puskesmas di sini? Harapan kami yang masyarakat semakin mudah menjaga akses pelayanan kesehatan sehingga kerajaan kesehatannya jadi maju. Ada berapa ribu dari delapan desa? Rp21.000 Rp21.000 Jumlah penduduknya? Rp21.000 Kepala Puskesmas Punggungan berharap adanya Puskesmas baru Punggungan semakin menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecamatan yang ada di kali tidur.